Itu dia aman pergi sendiri Lo ngapain berdiri disini Enaknya jadi dia Kalo lo iri sama kondisi gue kenapa gak lo aja yang jadi gue ha? Lo gak kenapa-napa kan? Gak apa-apa nah Yaudah ayo ayo biar gue anterin lo pulang Non gracia Radit Dokter sebenernya apa yang terjadi sama gracia kenapa dia sering lupa sama sesuatu Bahkan gracia juga sempat lupa sama orang tuanya dok Mana kepalanya Jadi begini bapak ibu Gracia mengalami masalah pada otaknya Terutama pada ingatan jangka panjang Jadi gracia Kedepannya mungkin akan lebih Cepat untuk lupa Bahkan tidak bisa mengingat dalam jangka waktu yang lama Jadi gracia bisa saja lupa pada kami dok Bapak dan ibu bisa lebih sering lagi memperkenalkan diri kepada gracia Agar lama kelamaan ingatan itu Bisa terus tertanam pada otaknya dia Kenapa hal ini harus terjadi sama anak kita pak Terus apa gracia akan terus seperti ini hingga dewasa Bisa jadi iya Bisa jadi juga tidak Itu bisa terjadi apabila gracia memiliki semangat tinggi untuk berubah Untuk bisa sembuh Dengan mengasah terus ingatannya setiap hari Dan Untuk kejadian ini Itu sangat sedikit biasa terjadi Dan ini Biasanya disebut dengan sindrom Dori Dori itu yang ketemenin Nemo itu ya dok? Bener Gracia pintar banget Yeay Kenapa dokternya bun aku pintar? Eh Boneka kemana? Karena tadi gracia ingat sama Dori Ya kan? Dori siapa dokter? Dori itu temennya Nemo Nemo siapa? Baik bapak ibu Jadi selain melatih ingatannya gracia Ibu bapak juga harus melatih kesabaran untuk melatihnya Terima kasih Eh lo tau gak? Aduh gue kebelet Gue selesain ini dulu deh Aduh gue gak tahan Itu lah pembekuan masa-masa itu lah yang disebut dengan fermentasi Miss Gracia ada apa? Tugas kamu sudah selesai? Belum Miss Terus kenapa kamu berdiri? Saya juga bingung apa yang saya berdiri Tadi saya mau ngomong sesuatu yang penting Miss Tapi lupa saya Mungkin kamu mau ke toilet ya? Oh ya Miss bener Pantesnya saya ngerasa kebelet banget Boleh kan Miss? Boleh boleh Silahkan Jangan lebih dari 10 menit ya Siap Miss Gracia Gracia Oke Itu dia aman pergi sendiri Kalau misalnya dia tiba-tiba lupa di tengah jalan gimana? Miss Apakah cita-cita anda Bila kita Loh Aku ngapain disini ya? Lo mau ke toilet Eh lo Siapa nama lo? Gue lupa Radit Oh iya Lo kenapa lah lari? Ada lomba lari emang Gue cuma mau ngingetin lo Kalo misalnya lo lupa Kalo misalnya lo tuh mau ke toilet Oh iya ya ampun Gue mau ke toilet ya? Aduh Yadeh Lah Leganya Udah Lo ngapain berdiri disini? Gue juga baru dari toilet Jadi bareng aja ke kelasnya Oh Gue kira lo nungguin gue depan sini Ya emang Yaudah yuk ke kelas Iya Makasih ya Makasih buat apa? Untung aja tadi lo dateng Coba kalo engga Pasti gue udah kebingungan sendiri tadi di luar kelas Ya lain kali lo kok misalnya mau pergi itu ngajak temen Iya hari ini Widya gak sekolah Jadi gue sendirian deh Yaudah untuk hari ini gue bakal nemen lo kemana pun Eh Gak usah Nanti gak repotin Siapa ya? Ternyata nama lo gue lupa Radit Ah iya itu Sistem pernafasan adalah 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 Aduh lupa lagi Pelan-pelan aja ngapalnya Iya ini juga udah pelan Pelan ini kalimat pendek kok gue susah banget ya ngapalinnya Enaknya jadi dia Hapalan paling dikit ya Hapalan paling dikit ya antara kita temua Terus kalo misalnya gak hafal pun Ya gak dimarahin Leksa Apa? Emang bener kan? Gue jadi curiga kalo selama ini dia cuma pura-pura Kalo lo iri sama kondisi gue Kenapa gak lo aja yang jadi gue ha? Kalo mulut lo fungsinya cuma buat momentan hidup orang lain Itu gak guna banget Mending buang aja mulut lo Tadi sampe mana ya gue ngapalinnya? Sistem pernafasan adalah Oh iya Sistem pernafasan adalah Aduh lupa lagi Lo kayak gini terus gimana cara gue bisa hafal Gue bangga sama lo Kenapa? Ya karena lo berani ngelawan Leksa Lah Kapan gue berani ngelawan Leksa? Gue aja kalo ketemu sama dia mah langsung nunduk Gue takut gue dibully sama dia Nama lo siapa? Kok bisa duduk di sebelah gue? Amah papa aku berangkat dulu ya Mau kemana sayang? Mau kerja kelompok sama temen? Kirain kamu bakal jawab gak tau Tadi dari kamar sampe sini aku udah inget-inget biar gak lupa Pergi aja deh antar supir kan? Iya papa Mana mungkin aku berani pergi sendirian dengan kondisi aku yang kayak gini Yaudah hati-hati ya sayang Iya Bye ma Bye pa Ternyata enak juga duduk disini sorry sorry Non mau kemana? Gak mau kemana-mana pak Mau duduk disini aja Saya kira non mau pergi karena pake baju rapi Eh iya ya Kalo cuma duduk disini ngapain aku pake baju rapi Ya mungkin non mau pergi itu Engga pak saya gak ada janji sama siapa-siapa Oh ya sudah kalo emang mau pergi nanti bilang saya ya non biar saya antar Iya iya pak Gracia Lu gak jadi ikut pergi kerja kelompok Oh iya gue udah kerja kelompok Ih Hai semuanya Maaf ya videonya di juta bentar Karena gue mau ngumumin something big yang bentar lagi bakal hadir buat kalian Terkhususnya buat kalian yang mau liat sisi lain dari gue Gue bakal hadir dengan versi yang berbeda Dan tentunya gue bakal hadir lebih sering di layar tapi kalian Penasaran yang berbeda dari gue itu apa? Kalo kalian penasaran bisa langsung subscribe channel youtube gue yang satu ini Supaya kalian bisa tau lebih banyak tentang hormon Atau kalian bisa juga klik link yang ada di description box di bawah Jadi semakin cepet kalian subscribe channelnya Semakin cepet juga hormon bakal upload video dan nemenin makan malam kalian Thank you buat yang udah subscribe and bye-bye Tugas gue yang gak terlalu pake ingatan banyak ya Tugas lo tuh cuma nge-print Nanti gue anterin deh biar gak lupa Oke makasih Tapi kenapa gue selalu lupa sama nama lo ya? Nama gue Radit Oh iya bener Lo tau gak kenapa lo selalu lupa sama nama gue? Engga, kenapa emang? Karena lo gak pernah nyebut nama gue Lo setiap gue kasih tau nama gue Itu jawaban lo cuma Oh iya itu Oh iya bener Gitu-gitu doang Maaf ya Gak apa kok, santai aja Eh Gracia Itu bukannya Aldo ya? Dia sama cewek lain gak sih itu berduaan? Ihhh Siapa tuh cewek? Anjir Mereka pelukan Mungkin adeknya Ih, ciuman mereka Ih, mungkin Itu bukan mungkin lagi Itu emang selingkuhannya Babi emang tuh si Aldo selingkuh dari lo Lo gak kenapa-napa kan? Mau gue wakil yang bawa ngelabrak dia gak? Gak usah, gapapa nah Tapi gue emosi nih Udah jelas Aldo yang selingkuh Gue keluar bentar ya Gue juga keluar bentar ya Apa yang diikutan keluar? Nah Apaan? Itu kok Gracia udah ketawa-ketawa bareng cowoknya gitu? Biasalah Dia lupa pasti tentang kejadian di cafe Tapi tetep aja Harusnya lo ngasih tau Gracia nah Gracia gak akan percaya sama kita Radit Dia percaya sama Aldo Dia pokoknya bakal mengutamakan Aldo di atas segala-segalanya Lo suka sama Gracia ya? Enggak lah Lo kira gue gak tau gitu Lo tuh selalu ada di setiap Gracia butuh bantuan Jadi otomatis ya itu artinya lo mantau Gracia Cuma kebetulan aja Gracia butuh bantuan gue Jadi yaudah gue bantu Hmm Enggak Gue yakin lo pasti selalu menawarkan diri kan Supaya bisa selalu membantu si Gracia Tapi ya kasian Gracia kalo misalnya dia gak dikasih tau tentang jahatnya Aldo Emang kurang ajar banget sih Aldo Dia tuh bisa selalu main aman selingkuhnya Karena dia tau Gracia masih bakal lupa sama apa yang dia lakuin Gimana kalo misalnya lo aja yang ngasih tau? Siapa tau Gracia ngedengerin kalo misalnya lo yang ngomong Dia aja selalu lupa sama nama gue Ah iya sih Berarti kita harus ngumpulin bukti Buat ngasih tau Gracia kalo Aldo itu bukan cowok yang baik Gue dimana sih ini Gara-gara pak supir telat jemput gue jadi naikkan sendirian deh Gracia, Gracia Eh, lo Lo kenapa bisa sampe sini sih? Gue juga gak tau Tiba-tiba udah ada disini Ya lo kenapa pergi sendiri? Kenapa gak minta ditemenin atau dianterin sama supir? Supir gue telat jemput gue Yaudah temen-temen lo yang lain kan ada Kenapa gak minta dianterin sama mereka aja? Gak enak Lo gak tau gimana paniknya orang-orang nyariin lo Maaf tapi baterai hp gue juga habis Yaudah ayo ayo bayar gue anterin lo pulang Neduh bentar dulu gimana Soalnya kayaknya hujan ini makin deres deh Jadi takut kehujanan di jalan Yaudah ayo Neduh disana aja Ayo Udah nih Gak jaket gue aja nih Tapi nanti lo kedinginan Gak apa-gak apa Gue udah tahan kok sama dingin Makasih Lo lapar? Iya tadi waktu nyasar gue sama sekali belum makan Jadi kelaparan banget Kenapa gak bilang Gak enak kalo misalnya gue nyuruh lo beli lagi Yaudah lo tunggu disini ya Biar gue cari lo makanan Iya Wih tadi nama dia siapa ya? Non Gracia Pak Udah Syukurlah Cukurlah saya ketemu non Aduh Aduh Ayo pulang ya non ya Itu ayah sama bunda udah nungguin di rumah Iya pak Ayo non ayo ayo Non sama siapa tadi disana? Sendirian Sendirian Ah Gracia Dia kemana ya? Barunya gue beli makan nih Aduh Berapa dia kabur lagi ya? Mana dingin banget lagi nih Sejuk banget Radit Radit Maafin aku karena dulu pernah ninggalin kamu Jalan-jalan sendirian Radit Kamu masih inget sama aku? Sekarang aku udah inget Sekali lagi maafin aku Eh gapapa Lagian itu juga udah kejadian 5 tahun yang lalu Tapi tetep aja aku ngerasa bersalah Gak masalah Gracia Itu berarti ingatan kamu udah mulai sembuh Gak juga Aku masih tuh kena sindrom Dori Tapi aku udah tau gimana cara ngatasinnya Supaya gak terlalu parah Senang bisa ketemu kamu lagi Gracia Aku juga Radit Minden Maldita Zang anche Gotu Maafin Mendo Maks